Halo guys, di video kali ini aku mau kasih susunan emblem dan build untuk hero martis Nah, martis itu kan hero yang menurut aku punya skill yang satu dan skill duanya itu code control gitu Dan usahin banget waktu kalian itu war besar, maksudnya war besar itu waktu kalian udah team pack 5 vs 5 Nah, itu tuh martis yang ganggu banget, apalagi kalau martis itu masuknya itu gak asalan masuk waktu war Karena skill 2 dari martis itu bisa ngebuat sebuah hero yang terkena efeknya itu gak bisa ngapa-ngapain Nah, ditambah kalau misalkan nih, martis itu masuknya pas banget timingnya Nah, disitu bakal ngeganggu banget, ditambah finishing dari skill martis itu pada ultinya kan bisa nge-end hero yang darahnya itu cuma satu kota Nah, disitu kan berguna banget gitu, jadi gak ada lagi hero yang misalkan nih gak mati padahal udah sekarat Nah, terus enaknya pake martis itu juga kalau misalkan kalian wear, kalian tuh gak takut mati gitu waktu pake martis Karena hero ini tuh bisa buat kabur juga di setiap skillnya Dan intinya hero ini enak-enak aja sih dipake di meta sekarang Nah, terus untuk susunan emblemnya, untuk susunan emblem assassin kan bisa pake full movement speed Nah, misalkan nih kalian tuh kurang gitu sama full movement speed Kalian tuh bisa atur dengan full movement speednya itu cuma 2 dan physical attacknya 1 Dan untuk physical penetrationnya kalian bisa pake 3 dan untuk talentnya kalian bisa pake killing spree Atau juga ada susunan emblem martis yang cuma fokusin di cooldown sama movement speednya aja Dan physical penetrationnya Terus untuk selanjutnya kalian juga bisa movement speednya itu cuma 1 dan physical attacknya cuma 2 Dan sisanya full penetration Nah, terus untuk kalian yang suka pake emblem fighter kalian bisa pake susunan emblem seperti ini Nah, untuk slot pertama kalian bisa pake full physical attack Dan untuk slot keduanya kalian taruh aja 1 talent point kalian di HP dan sisanya di physical penetration Untuk talentnya festival of blood Nah, kalau memang kalian lebih suka HP HPnya yang tebal Kalian pake aja HPnya 2 talent point Physical penetrationnya cuma 1 Intinya sesuai kalian aja kalau pake emblem fighter Terus, kalau misalkan kalian tuh pengennya full physical attack sama full physical penetration juga gak apa-apa Intinya, kalau emblem fighter disini tuh kan bener-bener sesuaiin menurut kalian enak lebih tebal atau lebih sakit Nah, jadi atur aja sesuai yang kalian inginkan Untuk buildnya Disini aku punya 3 susunan build yang sebenernya sih mirip-mirip Cuman aku mau jelasin aja Karena memang build itu harus ada alasannya ya Nah, misalkan nih kalian pake queen swing Nah, di metal sekarang itu kan queen swing itu kurang Kalian bisa pake item magic defense Karena di metal sekarang itu hero-hero magic Damagenya udah di luar akal gitu Kalian bisa ganti queen swing kalian dengan Athena shield atau radiant armor Sesuaiin aja sama damage terbesar dari musuh Kalau memang di musuh itu punya hero burst damage magic Kalian bisa pake Athena shield Nah, kalau misalkan disini tuh kalian pengen damage nya cuman ada di build us nih Jadi kalian memang fokusnya itu gak damage Fokusnya itu bisa Kalian bisa ikut tb-tb-in dan ngasih damage Kalian bisa pake aja build us Untuk damage nya Dan untuk sisanya kalian bisa pake item defense Nah, untuk pertanyaannya Sakit gak bang? Menurut aku ya Untuk aku sendiri sakit Karena martis tuh memang sebenernya hero nya tuh udah sakit Dan ngeganggu banget Kalau kalian tau kapan masuk war nya Terus untuk item yang full damage martis Disini meskipun full damage Tapi item defense nya tetap ada brute force Karena menurut aku brute force itu item defense wajib Yang harus dipakai sama martis Menurut aku ya Kalau kalian punya pendapat berbeda Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nah, kalau misalkan kalian memang gak suka brute force itu Kalian bisa ganti item defense yang sesuaiin aja sama musuh Terus untuk build yang semi tank Disini aku mau kasih Untuk item damage nya Kalian cuman andelin brute force sama war x Nah, untuk sisanya kan bisa pake defense Nah, untuk defense disini Untuk anti kue keras Atau queen swing Kalau kalian memang merasa tidak perlu Kalian bisa ganti salah satu dengan oracle Atau ya item defense yang menurut kalian cocok Kalian pakai di game tersebut Terus untuk spell disini Biasanya Hero martis itu cocok pakein sama flicker Tapi juga ada pemain-pemain lain yang pake itu execute Nah, berarti Ini bener-bener spell itu sesuaiin sama gameplay kalian Cuman kalau aku saranin sih Sampai sekarang Martis itu lebih cocok pake flicker Terus untuk hero yang ngebuat kalian susah Atau setidaknya Bisa ngebuat kalian tuh Kesulitan tuh balmon Balmon disini Meskipun skill 2 martis itu bisa ngasih ke code control Tapi tetep aja skill 2 nya itu Enggak ke cancel Ke cancel nya hanya skill 2 martis yang kedua kalinya Jadi kan skill 2 martis itu kan bisa 2 kali tuh Nah, untuk yang kedua bisa nge-cancel skill 2 dari balmon Terus Untuk hero yang ngeganggu Atau kalian bisa satu lawan satu sama martis Itu xbox Xbox disini enak banget buat satu lawan satu lawan martis Karena Martis itu kan hero yang jaraknya deket banget Ya gak deket banget sih Cuman intinya kalau lawan xbox itu susah aja gitu Terus hero yang bisa nge-cancel Kalian cancel-cancel skill nya itu sylvana Jadi kalau misalkan di musuh kalian tuh pick sylvana Kalian bisa aja pake martis Karena skill 2 sylvana itu bisa ke cancel sama skill 1 dan skill 2 martis Terus Kalian juga harus hati-hati juga Kalau kalian tuh lawan lancelot Atau seperti itu juga sebaliknya Karena kan biasanya banyak orang tuh Yang kalau pake martis itu kan Begitu ketemu musuh Langsung pencet-pencet skill 2, skill 1 gitu ya Nah kalau kalian gak sabaran Kalian bisa gampang banget dihindarin sama lancelot Nah terus untuk martis sendiri itu juga Bisa nge-counter si hero kalid Karena Kalid tuh kan punya skill regen Pada skill 2 nya Nah disitu kalian bisa cancel-cancel aja Pake skill 2 kalian Atau skill 1 Terus Hero yang bisa kalian counter lagi tuh Ya hero yang Gampang banget ke cancel skill nya Nah contohnya aja nih kak di creale Terus Kalian juga bisa kok menghindari skill dari ulti barats Jadi waktu barats itu ulti Kalian buru-buru pencet skill 2 kalian Jadi disitu kalian akan dapat immune Nah terus disini Aku mau saranin untuk kalian Kalau misal kalian pake hero martis Kalian wajib tau kapan kalian masuk war Karena Martis meskipun semua skill nya itu memiliki code control Tapi hero ini tetep lemah gitu Kalau skill nya itu lagi cooldown Gak bisa apa-apa Karena Damage terbesar dari martis itu kan pada skill 2 sama basic attack setelah skill 2 Jadi kalau kalian setelah skill 2 tuh Basic attack kalian tuh bakal meningkat Attack speed kalian tuh bakal meningkat Jadi disitu kalian bakal kerasa lebih sakit Nah terus untuk pertanyaan Bang martis tuh bisa dipake di meta sekarang gak? Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax